Libur lebaran telah usai, sejumlah warga mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sitil Kabupaten Pandeglang untuk mengurus administrasi kependudukan. Kasih administrator database kependudukan pada Disdukcapil Pandeglang Samsudin mengungkapkan, pasca libur lebaran kunjungan layanan di Disdukcapil Pandeglang meningkat tajam sejak pagi hingga siang hari. Dikatakan Samsudin, faktor yang membuat banyaknya kunjungan pasca libur lebaran yakni seperti memubah status identitas dari belum kawin menjadi kawin, perubahan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan pembuatan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia melanjutkan, selain itu banyak masyarakat Pandeglang yang ingin mencari kerja ke luar kota sehingga mereka membuat kartu keluarga maupun dokumen lainnya untuk melengkapi persyaratan melamar kerja tersebut. Samsudin menambahkan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, jumlah warga yang telah mengunjungi perekam KTP sebanyak 55 orang, diantaranya sudah mencetak 15 KTP, bedapun untuk kartu keluarga, terdapat 417 proses input dan 35 KK yang telah dicetak. Saya lihat dari sistem yang ada di siap ini, kunjungan yang datang ke Lukcapil ini sampai jam segini itu sudah 149, 149 orang yang datang, itu yang sudah kita input proses, bahkan bisa lebih Pak? Ada yang masih ngantri, yang belum kita proses, sudah ada, berkisar sampai 200 orang, sekitar lah, bisa jadi lebih, karena sekarang baru jam 12 sampai jam masih panjang. Banyak faktor, satu perubahan identitas, misalnya dari kawin, dari tidak kawin ke kawin, itu otomatis berubah kakak dan berubah KTP. Kemudian juga, bagi yang sudah punya KTP, tapi KTP-nya masih ada masa berlakunya, misalnya 2017, itu dirubah juga. Karena kenapa? KTP yang ada berlakunya, tetap KTP itu masih aktif, aktif tidak dalam arti tidak aktif, tapi berhubungan dengan perbankan ditolak, karena ada masa berlaku. Ya otomatis, mereka kalau berhubungan dengan perbankan, otomatis belum digantikan. Itu banyak penyakit. Yang jadi sumber hidup itu Pak ya? Iya, menjadi sumber hidup. Kemudian, terutama akte lahir, akte lahir itu kenapa? Banyak masyarakat, terutama masyarakat panegang, dengan berakhirnya kuasa lebaran, mereka itu mencari kerja kan? Mencari kerja ke dua orang kabupaten, entah itu Jakarta, Tangerang, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, beliau melengkapi identitas, baik itu akte lahir, KTP, dan kartu kakak. Karena kenapa? Ya, perusahaan kan sekarang tidak ada yang menerima kalau tidak punya akte lahir, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton.